Halo Bapak Ibu, Saudara Saudari sekalian, Lovers and Haters. Salam cerdas, Indonesia ku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah aplikasi penghasil uang yang banyak diminta oleh sebagian besar Anda. Nama aplikasinya adalah Neo Plus. Neo Plus. Yang katanya dari Bank Neo Commerce. Oke, Bank Neo Commerce. Nah, memang pertama kali saya melihat penawaran aplikasi Neo Plus ini di grup Telegram terus terang. Saya kan selalu skeptis sebagai orang yang sering mereview aplikasi money game, sebut saja demikian, walaupun tidak semua konten saya berisikan aplikasi money game tipu-menipu. Oke, ada juga kan saya sudah review aplikasi yang benar-benar menghasilkan uang. Nah, di sini karena saya selalu memakai kacamata skeptis, yang selalu melihat penawaran harus saya curigai, penawaran harus saya curigai, saya membutuhkan waktu yang cukup ya lumayan mendalam gitu lah ya. Ketimbang aplikasi yang lain, saya lihat sebentar, ah ini langsung money game. Tapi, aplikasi ini menarik perhatian saya. Sehingga saya harus memberikan perhatian lebih untuk menggali aplikasi ini. Nah, setelah saya teliti beberapa fakta, harus saya akui bahwa aplikasi ini cukup inovatif. Cukup inovatif. Tapi, sebelum saya masuk ke aplikasinya itu sendiri, saya bahas dulu ya, latar belakang dari aplikasi ini, yaitu aplikasi Neoplus ya. Sebenarnya, aplikasi Neoplus ini adalah milik dari Bank Neocommerce. Nah, Anda bisa lihat di sini, Bank Neocommerce itu adalah nama baru dari PT Bank Yuda Bakti. Bank Yuda Bakti. Bank Yuda Bakti, kalau kita lihat sejarahnya, di sini catatan saya, sudah berusia 30 tahun. Atau dengan kata lain, bisa dikatakan Bank Neocommerce, karena adalah nama baru, adalah bank yang sudah berdiri 30 tahun. Kira-kira begitu ya. Bank Yuda Bakti, berubah namanya menjadi Bank Neocommerce. Di belakang Bank Neocommerce, pemegang sahamnya, sebagian, mungkin sebagian besar adalah, dari Fintech Aku Laku. Kalau Anda sering lihat iklan Fintech Aku Laku gitu ya. Nah, ini salah satu pemegang saham dari Bank Neocommerce. Oke. Nah, Bank Neocommerce ini, lalu membuat sebuah aplikasi digital banking. Sekali lagi, aplikasi digital banking, yang diberi nama Neoplus. Oke. Anda bisa download di Play Store gitu ya, aplikasinya. Nah, apa yang membuat aplikasi ini menarik? Nah, jadi dia menggunakan, ya seperti, teknik bakar-bakar uang, walaupun tidak masif, seperti Snake Video dan lain-lain. Tapi, cukup kreatif ya. dana yang dibakar, tidak seperti TikTok atau Snake Video yang ratusan miliar, tapi dia mengalokasikan, setahu saya, adalah beberapa miliar, untuk supaya aplikasi Neoplus ini, di-download oleh banyak orang. Tujuannya apa? Selain di-download, dan supaya, Bank ini, bisa memasarkan, produk-produknya, misalnya tabungan, deposito gitu ya. dan ditawarkan juga dengan bunga yang menarik, yang lebih tinggi dari bunga tabungan, maupun deposito pada umumnya. Ambil contoh, bukan promosi ya, saya tidak dibayar nih. Jadi, agak ironis. Kalau saya, mereview aplikasi tipu-menipu, saya tanpa beban. Tapi kalau, mereview sebuah aplikasi yang inovatif, seperti Neoplus ini, ada bebannya saya. Kenapa? Bebannya adalah, satu, saya nggak dibayar. Kalau saya ngomongnya serius, seakan-akan orang curiga, saya dibayar ya. Kedua, saya harus membuat disclaimer dulu. Aplikasi ini, saat saya review, bagus. Tapi, di kemudian hari, kalau ada perubahan atas aplikasi ini, ya jangan tanya saya. tapi, bukan berarti ini, seperti ramalan, bahwa aplikasi ini nanti akan jelek. Bukan. Ini adalah disclaimer saya, bahwa aplikasi ini, ketika saya review, bagus dan inovatif. Plus, saya tidak dibayar. Oke. Nah, kembali. Nah, dalam usahanya, supaya, bank ini, cepat gitu ya, diterima. Kan ini kan, aplikasi digital gitu ya. Ya, mereka menggunakan, cara-cara, marketingnya, yang, bisa membuat, aplikasi ini viral, direferensikan banyak orang, sehingga, dia bisa menjaring, banyak nasabah. Salah satu, atau salah dua lah, kita bilang ya. Produknya yang, produknya banyak, tapi yang menarik perhatian saya adalah, tabungan dan depositonya. Tabungan, dia kasih 6 persen, deposito, dia kasih 8 persen. Bank-bank semuanya, tidak ada yang memberikan, tabungan dengan 6 persen, sekarang ini. Kalaupun Anda, Anda harus taruh ratusan juta, bahkan miliar gitu. Deposito juga, saya, nggak pernah tahu, di masa-masa sekarang, ada bank yang bisa kasih 8 persen. Dia bisa kasih 8 persen. Kenapa dia mau kasih lebih besar? Ya, karena promosi. Ya, yang mana, uang yang orang, taruh di bank dia, dia bisa putarkan, untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar, yaitu urusan bisnis mereka. Ya. Sebelum saya lanjut, kita lihat dulu legalitas. Legalitas dari, baik badannya, yaitu bank neocommerce, dan aplikasinya, Neo Plus. Nah, ada satu, kontak WhatsApp, yang sering saya sebut, di review-review sebelumnya, yaitu kontak konsumennya OJK. Oke, layanan konsumen OJK. Anda lihat di sini, ya kan. Di sini, untuk simpelnya, nomornya adalah, 081, 157, 157, 157. Jadi, 157-nya, tiga kali. Sekali lagi, 081, 157, 157, 157. Anda bisa lihat di sini, ya kan. Anda bisa, memakai, nomor WhatsApp ini, untuk tanya apa aja. Aplikasi yang baru, sebenarnya Anda bisa cek. Ya. Kita ambil contoh langsung dah. Neo Plus, ketika saya ketik, dijawab, sama, layanan konsumen OJK ini. Dikatakan sini, PT Inklusif Financial Technology, atau Neo, merupakan salah satu, penyelenggara industri, keuangan digital, yang tercatat, kegiatan usahanya, di OJK, dan menjadi, objek, regulatory sandbox. Nah, ini memang menarik. Kenapa, Neo Plus ini, tidak didaftarkan, menggunakan nama, Bank Neo Commerce. Ya, tapi, menurut dugaan saya, mungkin saja, pertama kali, aplikasi itu, kembangkan oleh PT ini, terus, mungkin ada kerjasama dengan bank ini, saya tidak tahu. Tapi, kalau kita lihat, Neo Plus ini, terdaftar di OJK. Oke, apa yang dimaksud dengan, regulatory sandbox? Nah, maksudnya, aplikasi Neo Plus ini, menjadi, suatu program uji coba, bagi OJK. Ya kan? Karena programnya inovatif, kira-kira itu, oke, di uji coba kan, dikasih. Nanti di review selama 6 bulan, kalau bagus, bisa dapat izin permanen. Kira-kira begitulah, simpelnya. Itulah, regulatory sandbox. Oke? Kalau kurang, bisa diperpanjang lagi 6 bulan. Kira-kira demikian. Ya. Nah, di sini menarik, kalau kita cek VTube, masih tetap ilegal, sampai hari ini. Kemudian, kalau kita cek, banknya, yaitu Bank Neo Commerce, di sini. Nah, Bank Neo Commerce disebutkan adalah, dulunya, DH Dahulu, gitu ya. PT Bank Yudabakti, terdaftar, dan diawasi oleh OJK. Jadi, aplikasi ini, aplikasi yang legal. Kira-kira demikian. Oke? Nah, di sini, saya lanjutkan, menurut catatan saya, aplikasi ini menariknya adalah, ketika Anda, pertama kali, masuk, ke aplikasi ini, baik direferensikan, oleh teman Anda, atau Anda bisa masuk, tanpa referensi. Ya. Nah, kalau Anda masuk, tanpa referensi, ya seperti Anda, download sebuah aplikasi, dan Anda daftar sendiri, tanpa referensi orang. Anda bisa search kok, di Play Store, Neo Plus. Anda bisa dapat. Oke? Nah, tapi kalau Anda dapat referensi, dari teman Anda, maka teman Anda, yang mereferensikan ke Anda, yang memberikan Anda, kode undangan, dia dapat 25 ribu. Oke? Tapi, yang agak ribet, dari aplikasi ini, Anda tidak bisa, serta-merta, hanya memasukkan, kode undangannya saja. Anda harus, selfie, sama, pengundang Anda. Memang ada yang, menganjurkan, ah, jangan khawatir dengan selfie-nya. Selfie aja, sama siapa aja, diterima kok. Saya belum coba, terus terang. Tapi, jangan lupa, aplikasi ini, yang menariknya menurut saya, setiap orang yang daftar, dia harus selfie. Nah, itu akan direkam oleh aplikasi ini. Dugaan saya, karena aplikasi ini sudah, mendapatkan foto selfie, dari seorang peserta, kalau orang ini, mereferensikan orang lain, dan orang lain, memasukkan kode referensinya, tapi, menggunakan selfie dengan orang lain, dengan wajah orang lain, rasanya sih akan ditolak. Itulah gunanya foto selfie, pertama kali, kalau Anda mendaftar. Sehingga, kalau Anda mereferensikan orang, Anda nggak bisa sekedar memberikan, kode, referal Anda. Cara yang paling tepat, untuk, memviralkan, aplikasi ini, Anda nggak bisa itu, pakai media sosial, pakai WA, eh ini daftar, pakai kode referalku. Kayaknya, kurang efektif. Yang efektif adalah, Anda harus approach, satu per satu, ya. Kalau dia setuju, langsung selfie. Setuju, selfie, gitu. Ya. Kalau menurut saya sih, sebenarnya ini gampang, untuk meyakinkan orang, karena memang, aplikasinya sudah, terdaftar di OJK, dan legal. Oke. Nah, apa saja yang keuntungan kita, dapat, selain tadi yang saya sudah katakan, Anda bisa buka tabungan, dan deposito, yang bunganya lebih tinggi. Begini, pertama kali Anda daftar, pertama kali Anda daftar, ya. Anda dikasih, apa namanya, uang, ya tapi bukan uang beneran ya, 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Oke. Nah, bagaimana, kok bisa dapat Pak, begini. Sekali lagi, 10 juta rupiah, bukan berarti, 10 jutanya bisa Anda tarik. 10 juta rupiahnya itu, dimasukkan ke rekening Anda, tentu di bank neocommerce ini, dan Anda dapat bunga, selama, 30 hari. Sesuai dengan bunga yang berlaku. Ya, lumayan lah. Ya kan? Anda seakan-akan punya uang 10 juta di rekening, tapi tidak bisa Anda ambil, tapi Anda dapat bunganya, Anda dapat bunganya, ya kan? Selama 30 hari. Oke? Selama 30 hari. Ya kan? Tapi uangnya Anda tidak bisa tarik, cuma bunganya Anda bisa nikmati. Oke? Catat, periode promosi ini, hanya berlaku satu bulan, yaitu dari tanggal 25 Mei, sampai 25 Juni. Ya, masih ada beberapa puluh hari lagi. Ya kan? Nah, di sini, selain tadi, memberikan bunga tabungan yang lebih tinggi, bunga deposito yang juga lebih tinggi, dan hadiah, tanda kutip, uang 10 juta, tapi Anda cuma bisa menikmati, patapi namanya, bunganya saja selama 30 hari. Nah, yang mereferensikan, juga mendapatkan upah, yaitu 25 ribu. Kalau dia berhasil mereferensikan orang, orang itu daftar. Nah, Anda sendiri yang daftar, dikasih 20 ribu. Dikasih 20 ribu. Di sini catatan saya adalah, kalau Anda mereferensikan orang, dan orang itu ikut daftar, dan dia aktif, nanti bunga tabungan, atau bunga deposito Anda, ditambahin 1 persen. Ditambahin 1 persen. Sedangkan dia sendiri, yang ikut ini, dia dapat 1,8 persen tambahan bunga. Menarik kan? Menarik. Kok berani? Ya, kan promosi. Yang tadi, saya bilang konsep, bakar-bakar uang. Oke? Nah, selain itu, aplikasi ini memberikan Anda, kesempatan, bukan kesempatan sih ya, fasilitas untuk transfer ke bank lain gratis. Sampai sekitar 100 juta. Bahkan kadang, dia kasih sampai 300 juta. Untuk Anda transfer ke bank lain, bebas biaya. Biasanya kan kena biaya. Ya, setidak-tidaknya, biaya 7.500. Kalau ini, dia kasih transfer gratis. Yang mana, transfer gratis ini, di bank-bank lain, tidak pernah kasih. Nah, tapi karena dia mau promosi ya, dia nggak mau ambil biaya transfernya, kan boleh-boleh saja. Oke? Supaya menarik orang, masuk menabung di bank neocommerce ini. Oke? Kemudian, di aplikasinya itu, ada sejumlah banner-banner yang, kayak permainan gitu ya. Yang Anda bisa klik, nanti Anda dapat hadiah tambahan uang. Menarik. Menarik menurut saya. Oke? Nah, kemudian, kalau kita lihat di website, dari bank ini sendiri, Anda bisa lihat di sini. Nah, ini juga dipromosikan secara resmi, di website dari BNC, Bank Neocommerce ini. Jadi, jelas bahwa aplikasi ini, asli milik bank neocommerce. Ya? Jadi, legal. Menariknya, Anda lihat di sini, ada di Google Play Store, dan juga ada di Apple App Store. Biasanya, kalau aplikasi sudah ada di dua ini, terutama ada di App Store, itu artinya, sudah melalui screening yang, benar-benar ketat gitu. Nah, biasanya, ya bukan merendahkan Android ya. Kalau aplikasi cuma ada di Google Play Store, itu seleksinya kurang ketat. Makanya, banyak aplikasi-aplikasi penipuan, yang cuma ada di Google Play Store. Tapi, kalau sudah ada di Google Play Store, dan App Store, nah itu seleksinya cukup ketat, sehingga bisa masuk di dua-duanya. Jadi, begitu saja, review jujur saya gitu ya, tentang aplikasi Neoplus ini, yang bisa menghasilkan Anda uang, tanda kutip, 10 juta. Tetapi, 10 jutanya tidak bisa Anda ambil, tapi Anda hanya bisa ambil bunganya saja, selama 30 hari. Lumayan kan? Sebagai tambahan. Dan Anda bisa dapat 20 ribu, setiap kali Anda mulai mengaktifkan. Kalau Anda mereferensikan, Anda dapat tambahan 25 ribu. Ya. Jadi, demikian saja. Sekali lagi, bedahan saya mengenai, aplikasi Neoplus ini, yang benar, bisa menghasilkan uang bagi Anda. Oke. Sekaligus, memberikan fasilitas, tabungan, atau deposito, yang bunganya lebih tinggi. Oke. Silahkan share video saya ini, kepada teman-teman kerabat, atau Handai Tolan, yang Anda pikir juga boleh tercerahkan, oleh bahasan saya pada kali ini. Seperti biasa, terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.